Pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Taeyong, menghadapi tantangan berat saat memimpin Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Bisakah dia mencetak sejarah baru? Timnas U23 Indonesia memang dijadwalkan menjalani perjuangan di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Kualifikasi untuk ajang dua tahunan ini telah bergulir di Sadion Manahan, Solo, Rabu, 6 September 2023. Grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024 dihuni Timnas U23 Indonesia, Turkmenistan U23, dan Taiwan U23. Tim asuhan Shin Taeyong perlu meraih kemenangan dalam dua pertandingan ini untuk bisa melaju ke babak selanjutnya alias lolos ke Piala Asia U23 2024. Namun, perjalanan Timnas U23 Indonesia tak akan mudah. Garuda Muda harus berjuang keras untuk bisa mengamankan tiket lolos ke Piala Asia U23 2024 di Qatar. Pasalnya, hasil laga perdana grup K yang mempertemukan Turkmenistan melawan Taiwan di Solo, pada Rabu, 6 September 2023, memperlihatkan tantangan yang berat untuk Timnas U23 Indonesia. Dalam laga ini, Turkmenistan menang 4-0 atas Taiwan. Dengan begitu, Shin Taeyong harus membawa Tim Merah Putih meraih kemenangan atas Turkmenistan, yang melakukan start dengan sangat bagus. Tantangan semakin berat apabila melihat catatan perjalanan Timnas U23 Indonesia saat tampil di Piala Asia U23. Kiprah Timnas U23 Indonesia pada ajang ini belum mentereng sama sekali. Sejak pertama kali Piala Asia U23 digelar pada tahun 2014, Timnas U23 Indonesia bahkan sama sekali belum pernah lolos ke putaran final. Dengan begitu, artinya pada 5 edisi sebelumnya, Timnas U23 Indonesia belum pernah berpartisipasi. Tim Merah Putih selalu gagal mengamankan tiket ke Piala Asia U23. Garuda Muda selalu gagal pada babak kualifikasi Piala Asia U23 dari edisi 2013, 2016, 2018, 2020, sampai terakhir 2022. Pada edisi terakhir, kala itu Timnas U23 Indonesia sudah ditukangi oleh Shin Taeyong. Kegagalan Shin Taeyong saat itu memang terjadi karena situasi yang tidak mudah. Pada edisi 2022 itu, Shin Taeyong masih dibuat pusing karena pandemi COVID-19 masih belum benar-benar berakhir. Namun, tak menutup kemungkinan pada edisi kali ini Timnas U23 Indonesia bisa mencetak sejarah. Shin Taeyong harus bisa memanfaatkan momentum ini untuk cetak sejarah buat Garuda Muda. Mampukah Shin Taeyong lolos dari babak kualifikasi Piala Asia U23 2024? Tak sedikit yang menanti kejutan dari Shin Taeyong dengan kualitas pemain yang dipanggil untuk menghadapi ajang ini. Dalam ajang ini, Shin Taeyong memang tak main-main soal pemain yang dipanggil. Pemain-pemain naturalisasi seperti Raphael Struik hingga Ivar Jenner dipanggil untuk membela Timnas U23 Indonesia. Nantinya Tim yang tampil di Piala Asia U23 memiliki peluang lebih besar untuk lolos dan tampil di Olimpiade 2024 di Paris. Oleh karena itu, harapan besar berada di pundak Tim Asuhan Shin Taeyong. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!